Tuh, dudulur, kalau kamu nak laporan tentang kejadian mafia atau segala macam, pergilah ke Kejati. Bang Jack juga nak pergi ke sana. Ngurus surat tanah yang sudah diambil sama orang. Ini lanjut kita berita ya. Berita selanjutnya ini. Seorang pria di kota Jambi menggelapkan motor temannya. Waduh, ini bujang buntu nih biasanya nih. Gimana kalau kita cek sama-sama yuk? Dudulur, kita pantau dulu beritanya. Samu-samu. Tim Opsinal Polsek Jelutung menangkap pelaku penggelapan yang juga merupakan daftar pencarian orang. Ia adalah Wawan Asmadi alias Bleng yang tega menggelapkan motor temannya sendiri. Kapolsek Jelutung Ibtu Aidil mengatakan bahwa pelaku memang kerap melakukan hal tersebut. Hingga banyak laporan dari masyarakat terhadap pelaku yang sangat meresakan. Hingga pelaku berhasil ditangkap polisi pada 15 Januari 2022 lalu. Ia menuturkan modus dari pelaku ini meminjam motor temannya yang baru dikenal dan setelah dipinjam tidak muncul lagi. Pelaku juga sudah residivis dengan kasus yang sama. Dari keterangan polisi sedikitnya sudah beraksi tiga kali di kota Jambi, bahkan lintas kabupaten di Bungo dan Tebo. Saudara Wawan Asmadi alias Bleng yang mengandang Wawan Asmadi ini di BPU kita. Karena laporan dari masyarakat tersangka sudah sangat meresakan. Makanya kita melakukan penangkapan terhadap saudara Bleng. Untuk kasus saudara Bleng ini kasusnya 372 atau 378. Motusnya setiap meminjam kendaraan bermotor, dilarikan, kemudian dijual, tersangka, tidak muncul-muncul lagi. Untuk TKP ada tiga TKP, tiga TKP di wilayah Jutung, dan juga bermain di luar wilayah kota Jambi. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 372 Junto 378 KUH Pidana dengan ancaman kurungan penjara selama 4 tahun. Terima kasih telah menonton!